Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali dengan saya Zhaifrin Zuhri Pengampu Mata Kuliah Sosiologi Ekonomi Pada pertemuan ini, kita mau masuki seri kedua Dengan topik Peta Perkembangan Teori-Teori Sosiologi Pada pertemuan sebelumnya, sudah kita bahas bagaimana ruang lingkup, pengertian, dan ciri-ciri kajian sosiologis Sebagai sebuah ilmu pengetahuan, tentu disiplin ilmu ini dilatar belakangi oleh berbagai peristiwa sejarah Yang akhirnya menjadikan kajian sosiologi sebagai ilmu mandiri Perjalanan sejarah inilah yang akhirnya nanti memformulasikan berbagai tipe aliran sosiologi Sejak dari klasik, modern, modern, dan post-modern Mari kita ingat kembali tentang bagaimana periodisasi pola pikir manusia Sudah kita jelaskan pada pertemuan di seri 1 Bahwa pola pikir manusia berkembang dari era mistik, logos, teosentris, antroposentris, positifisme, simbolis, dan masuk Sekarang ini era post-modernism Ilmu sosiologi lahir terjadi pada era secara pemikiran Dimulai embryonya dari era antroposentris Dimana perkembangan masyarakat mulai terjadi seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan Seiring dengan mulai diterapkannya pola pikir manusia yang logik, yang rasional Dimana kajian-kajian masyarakat mulai fokus pada kajian yang bersifat ilmiah Era antroposentris inilah awal mula lahirnya sosiologi Kemudian semakin komplek dan sempurna memasuki era positifisme hingga sekarang Dalam ilustrasi yang lain, kita bisa lihat Ini dilihat dari perspektif filsafat Dan dimana sosiologi itu lahir Pertama era filsafat dulu, yaitu era Yunani kuno Ada era mitos dan logos, hampir sama dengan skema pertama Kemudian era teologi ini terjadi pada abad pertengahan Itulah kalau dalam skema sebelumnya disebut dengan era teosentris Di sini hampir mirip Kemudian muncul renaissance Renaissance itu setelah abad pertengahan Dimana ada pencerahan bersamaan dengan enlightenment Penggunaan akal atau rasional secara maksimal Di sini mulai muncul kajian-kajian filsafat Walaupun didalui dengan filsafat agama Kemudian mulai masuk ke abad 19 Mulai muncul aliran rasionalisme, empirisisme, kritisisme, idealisme, positifisme Kemudian masuklah abad kontemporer Abad 20 Mulai muncul kajian fenomenologi, strukturalisme, neopositifisme Nah, dimanakah lahirnya sosiologi itu adalah ketika dari abad 18 memasuki abad 19 Di sinilah kalau dalam kajian sosiologi mulai muncul Kajian terhadap masyarakat menjadi lebih fokus Lebih spesifik Yang berbeda dengan kajian sebelumnya Yang diwarnai dengan mitos, kemudian teologi Nah, dalam ilustrasi yang mengaksentuasi atau memfokus pada kajian sosiologi Kita bisa lihat gambaran di sini Bahwa memang awal mula sosiologi itu didalui oleh Lahirnya cara pemikiran filosofis atau filsafat Sejak dari mulai berkembang pesat Itu setelah abad kegelapan Kemudian muncul Aufklärung atau Renaissance Nah, di sinilah dari filsafat ini Memunculkan para pemikir-pemikir astronomi Pemikir-pemikir yang menganalisis fenomena alam secara lebih rasional daripada sebelumnya Yang bersifat mitos Kemudian dari kajian astronomi Bagaimana memahami tentang sistem alam semesta ini Planet-planet, cara kerjanya, dan lain sebagainya Nah, di sinilah kemudian mulai berkembang ilmu fisika Ilmu-ilmu yang meneliti tentang hukum-hukum alam Hukum-hukum fisik ini Kita tahu bahwa dalam sejarah Newton Mulai hukum-hukum Newton Fisika-fisika awal yang mulai lahir Kemudian dari ilmu fisika ini berkembanglah kemudian ke ilmu geologi Ilmu biologi Nah, inilah yang menjadi peletak dasar Kemudian nanti teori-teori tentang perkembangan di masyarakat Salah satunya mungkin nanti kita akan singgung Seperti aliran atau teori-teori Darwinisme Di situ kan peletak dasar dari teori perkembangan atau evolusi Nah, di sinilah kemudian abad ke-19 lahirlah sosiologi Jadi, kalau kita simpulkan sementara dari perkembangan sosiologi ini Sesungguhnya sosiologi itu Tentetan perkembangan dari filsafat Kemudian ke ilmu-ilmu fisika Ilmu-ilmu alam Ke ilmu biologi Kemudian sosiologi Jadi, kalau kita lihat Walaupun sosiologi itu meneliti Objeknya adalah masyarakat Di mana pelaku di dalamnya adalah manusia Tetapi Landasan teoretiknya Metodologinya bahkan mengadopsi dari ilmu-ilmu Eksat Ilmu-ilmu yang memiliki ukuran-ukuran kepastian Yaitulah mengapa di dalam perantakan sejarah sosiologi itu lahir setelah era positifisme Nah, di sinilah kemudian meningkatnya perhatian terhadap kesejahteraan masyarakat dan perubahan yang terjadi dalam masyarakat Kita tahu nanti kita gambarkan bagaimana ada fenomena apa sih di masyarakat setelah pola pikir itu berubah Nah, di sinilah kemudian nanti akan melahirkan teori-teori dalam sosiologi yang dikategorikan atau dikelompokkan menjadi teori sosiologi klasik, modern, dan post-modern Nah, mari kita kupas satu persatu dari aliran sosiologi ini Pertama, sosiologi klasik Apa latar belakang lahirnya teori atau konsep-konsep dari teori sosiologi klasik ini? Ada dua aspek yang harus kita pahami Pertama adalah tentang terjadinya gerakan-gerakan kekuatan sosial di masyarakat Dan kedua adalah munculnya kekuatan-kekuatan pola pikir baru Apa yang dimaksud kekuatan sosial itu adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi di masyarakat sebagai latar belakang yang nanti mendorong lahirnya cara berpikir baru Apa yang dimaksud dengan kekuatan sosial pada saat itu? Nah, kalau kita telah sejarah Latar belakang atau setting sosial dari lahirnya sosiologi ini adalah situasi masyarakat pada saat itu Muncul perubahan-perubahan masyarakat di Eropa Barat terutama Nah, ini adalah akibat adanya revolusi industri yang dilakukan terutama di negara Inggris dan Perancis Kita tahu bahwa revolusi itu kan episode lanjut dari pengembangan pola pikir manusia Kemudian terstruktur oleh ilmu pengetahuan dan lahirlah teknologi Walaupun pada masa itu teknologi baru pada tahap awal Maka itu disebut dengan revolusi satu Itu adalah ditemukannya mesin-mesin uap Nah, disinilah merubah pola-pola produksi cara-cara masyarakat Cara-cara manusia dalam membuat sesuatu, mengolah sesuatu, memproduksi sesuatu Yang dulu dikerjakan secara manual, maka diganti dengan mesin-mesin uap itu Dan ini tentu saja akan merubah banyak hal di dalam kehidupan masyarakat Dimulai dari cara kerjanya nanti merubah tata nilai, struktur sosialnya, budayanya, nilai-nilai Itu akan berubah Nah, disinilah awal mula karena ada perubahan di masyarakat Nanti mengakibatkan adanya pemikiran-pemikiran kritis Ternyata masyarakat itu berubah Nah, ini hanya ilustrasi saja bagaimana revolusi di Inggris Dan kemudian yang paling spektakuler adalah di Perancis Karena ini nanti menjadi awal mula inspirasi lahirnya konsep demokrasi, HAM, dan lain sebagainya Nah, dengan adanya revolusi ini, revolusi industri pertama ini Akan terjadi urbanisasi bagaimana masyarakat berpindah dari desa ke kota Ya, karena bersamaan dengan berkembangnya pusat-pusat ekonomi di perkotaan Kemudian upah buruh waktu itu memang sangat rendah Karena kita tahu bahwa di revolusi industri pertama ini Masih dalam sistem sosialnya masih didominasi oleh struktur feodal Dimana dalam struktur ekonomi Posisi kaum borjois atau para tuan tanah-tuan tanah di Eropa waktu itu Para pemilik modal itu sangat dominan Sementara para pekerja itu hampir sama disamakan dengan buddha Muncullah golongan pengusaha dan buruh Kesenjangan antara majikan dan buruh Dan muncullah kemudian kapitalisme itu Nah, itulah kekuatan-kekuatan sosial Yang melatar belakangi lahirnya sosiologi Karena adanya perubahan sosial di dalam kehidupan masyarakat Bersamaan dengan revolusi industri Nah, kalau kita lihat tema-temanya Bisa kita lihat munculnya revolusi industri Kemudian revolusi politik Yang dulunya manual itu sangat dikuasai Apa namanya Baron-baron kaum borjois di Inggris itu Nah, itu akhirnya karena ditemukan peralatan-peralatan Yang merubah pola produksi manusia itu Muncul kaum kapitalis Akhirnya merembet pada persoalan politik Dulu struktur sosial Pengambilan keputusan, kekuasaan Itu hanya di tangan kaum borjois Akhirnya muncul revolusi Muncul pemberontakan-pemberontakan Sehingga di itulah kemudian muncul demokrafi Nah, kemudian muncul kapitalisme Di mana struktur sosial Bukan dikuasai oleh kepala kaum borjois Tapi lebih sebagai siapa yang memiliki modal banyak Nah, kaum borjois ini sebagai kelompok mapan Mau tidak mau harus berubah Mengikuti perubahan waktu itu Kemudian muncul gerakan-gerakan sosialisme Yang menginginkan adanya pemerataan, kesetaraan Muncul feminisme Feminisme itu gerakan gender Yang ingin mengangkat harkat martabat perempuan Karena di era feudal itu Didominasi sistem patriarki Di mana laki-laki lebih dominan Dan muncul urbanisasi Perpindahan dari desa ke kota Karena bersamaan dengan semakin pesatnya Pabrik-pabrik di perkotaan Kemudian perubahan agami Salah satu warisan dari era sebelumnya Abad pertengahan Era teosentris Cara bermikir dogmatik Itu kan dominasi tafsir agama Nah, bersamaan dengan era revolusi industri Perkembangan pola pikir manusia ini Agama sebagai institus sosial Dikritik habis-habisan Bahkan kalau kita lihat di Eropa Posisi agama Menjadi objek serangan Ya, di dekonstruksi Makanya itu Mengapa sampai muncul Karena mengatakan agama itu opium Karena menjadi bagian dari Kemapanan kelas elit waktu itu Kemudian pertumbuhan ilmu pengetahuan Tentu saja seperti itu Karena cara berpikir manusia Semakin beban Nah, itulah setting sosialnya Kemudian bagaimana Latar belakang pemikiran intelektualnya Ada beberapa pemikir Atau tokoh sosiologi Klasik yang lahir waktu itu Di Perancis kita bisa mengenal Alexis de Texqueville Kemudian Henry Saint-Simon August de Comte Emile Durkheim Ini nanti beberapa tokoh Yang akan kita kaji Konsep-konsepnya Kemudian di Jerman muncul Karl Marx Max Weber George Simmel Di Inggris ada Herbert Spencer Kemudian di Italia ada Vilfredo Pareto Inilah beberapa kaum intelektual Yang menjadi peletak dasar Di dalam teori-teori sosiologi Nah, di dalam setting pemikiran ini Atau pola pikir ini Tadi sudah saya singgung Namanya abad pencerahan Atau renaissance Ini sosiologi modern Berakar pada karya Para pemikir abad pencerahan Yaitu abad ke-17 Masehi Abad itu ditandai oleh Beragam penemuan Di bidang ilmu pengetahuan Derasnya perkembangan ilmu pengetahuan Membuat pengaruh terhadap pandangan Mengenai perubahan Nah, itulah singkat dari Sejarah sosiologi klasik Sekarang kita masuk ke Sosiologi modern Ya, itulah para peserta pembelajar Sebelum kita jelaskan Lebih lanjut mengenai Sosiologi modern Saya mohon para peserta pembelajar Untuk mendalami secara mandiri Tentang bagaimana sejarah Lahirnya sosiologi klasik tersebut Ada berbagai macam sumber Yang bisa Anda telah Saya bebaskan Dari manapun Anda membaca Itu pilihan Anda Yang penting Saya mohon peserta pembelajar Untuk mendalami secara mandiri Karena memang Sejarah lahirnya sosiologi klasik ini Akan membawa banyak hal Dalam perubahan sistem-sistem hidup Dan termasuk kelahiran Dari teori sosiologi itu Sampai bahkan ke Indonesia Itu silakan untuk dibaca secara mandiri Begitu para peserta pembelajar Nah, berikutnya Kita akan memasuki Sosiologi modern Ini adalah episode lanjut Perkembangan lanjut Dari sosiologi klasik tadi Nah, sosiologi modern Itu terjadi pada permulaan abad ke-20 Gelombang besar imigran Berdatangan ke Amerika Gejala ini berakibat Pesatnya pertumbuhan penduduk Munculnya kota-kota industri baru Bertambahnya kriminalitas Dan lain-lain Kalau secara teritori Secara garis besar Bisa saya sampaikan bahwa Kalau sosiologi klasik Itu basicnya memang di Eropa Barat Tadi makanya tokoh-tokohnya muncul Di Inggris, Perancis, Jerman, Italia Maka kalau sosiologi modern Itu daerah teritorialnya sudah ke Amerika Terutama Amerika Serikat Karena bersamaan dengan kaum imigran Dari Inggris terutama Kemudian berbondong-bondong Pindah ke Amerika Dan disanalah kemudian muncul Pusat-pusat industri baru Nah, disinilah awal mula Lahirnya Sosiologi modern Nah, ini setting lahirnya Sosiologi modern adalah Darwinisme sosial Dan pengaruh pemikiran Herbert Spencer Tadi sudah saya singgung Bahwa Sosiologi lahir itu Mengadopsi dari Hukum-hukum Teori-teori yang sudah berkembang Era sebelumnya Baik di dalam ranah ilmu Fisika Maupun biologi Nah, salah satunya Di dalam biologi itu Ada tokoh namanya Darwin Yang kita kenal dengan Teori evolusi Walaupun di Indonesia Lebih populer Kalau Darwin itu Dengan awal mula manusia Adalah Kera atau monyet Atau simpanse Ini karena kita lebih tertarik Pada isu-isu yang bersifat Tesa-antitesa Dengan agama Ilmu pengetahuan disini Menjadi problem tersendiri Mungkin itu diskusi yang lain Kemudian berkembangnya liberalisme Nah, inilah kemudian Di dalam tata kehidupan masyarakat Politik, budaya, ekonomi Nanti muncul sistem baru Yang bernama liberalisme Kita tahu Beral liberalisme adalah Sebuah paham yang menjunjung Tinggi kebebasan individu Ini antitesa terhadap era sebelumnya Dimana manusia Berada di bawah sebuah Struktur yang mengekang Yaitu feudalisme Manusia tidak bebas Di pemikirannya Dibelenggu oleh Baik oleh dogma agama Maupun sistem tradisi Feodal di Eropa waktu itu Nah, ini liberalisme merupakan Antitesa Atau jawaban Dari era sebelumnya Kemudian perubahan sosial Di masyarakat Nah, tadi sudah saya jelaskan Bahwa Amerikalah teritori baru Untuk pengembangan Sosiologi modern ini Dan Di Amerikalah kemudian Berkembang subur Pemikiran-pemikiran Selanjutnya ya Yang akan mengilhami Tumbuh kembangnya Sosiologi modern itu Bahkan salah satunya Yang paling populer adalah Nanti pemikiran-pemikiran Max Weber Yang nanti melahirkan Tentang spirit of kapitalisme Kalvinisme Ya Sebuah Cara pandang Baru terhadap Tapsir agama Yang ingin dibumikan Menjadi lebih produktif Pada era kapitalis Atau revolusi industri Selanjutnya Nah Ini aliran-aliran utama Dalam teologi Sosiologi klasik Mungkin Kemudian muncul Teori fungsional Struktural Ya Ini nanti Dibidani oleh Emil Durkheim Kemudian Teori interaksionis Simbolik Teori konflik Teori sistem Teori pertukaran Ya Ini kalau dalam ekonomi Sangat penting Etnometodologi Kemudian teori-teori Feminisme Ya Kalau kita lihat Teori-teori ini Memang perkembangan Dari Sosiologi klasik Cuma Di era modern ini Jauh lebih kompleks Ya Lebih berkembang Tesa Antitesa Hipotesanya Berubah lebih cepat Nah Perkembangan lanjut Sosiologi modern Maka di Amerika Satu muncul minat Kepada hubungan Mikro-makro Anda sebagai pengkaji Ekonomi Tentu tahu Apa itu ekonomi Mikro Dan apa itu Ekonomi makro Kemudian peningkatan Sejajar perhatian Di Eropa Kepada hubungan Antara agensi Dan struktur Nah ini Tentu Perkembangan Yang terjadi di Amerika Menginspirasi Mempengaruhi juga Di Eropa Bagaimana Tata hubungan Agensi dan struktur Kemudian Pertumbuhan khusus Pada tahun 90-an Dan sederetan Usaha-usaha sintetik Nah inilah Dinamika Perkembangan-perkembangan Pesat yang terjadi Setelah lahirnya Revolusi industri Di Amerika Nah Setelah Maaf Sebelum ke Postmodern Itulah Sejarah singkat Dari Sosiologi Modern Sekali lagi Saya juga berharap Kepada Para pembelajar Untuk mendalami Secara mandiri Mengembangkan Mengembangkan Bacaan Sejarah-sejarah Yang terjadi Di Sosiologi Modern Itu Karena sedikit banyak Sebetulnya Peta dunia Termasuk Tentang konsep-konsep Pembangunan Kebijakan Pemerintah Sebetulnya Adalah Mengadopsi Imitasi Dari apa yang terjadi Di negara-negara ini Sebagai contoh Di Indonesia Ketika Dibawa Presiden Soeharto Orde baru Itu kan Soeharto Mengadopsi Apa yang disebut Dengan Teori Ekonomi Pertumbuhan Dimana Lebih Konsen Lebih fokus Pada bagaimana Produk Domesti Bruto Itu Diletakkan Pada Skala Makro Hasil Secara Nasional Bukan Pemerataan Tapi Pertumbuhan Yang diorientasikan Ini apa yang terjadi Akhirnya Banyak sekali Ada istilah Yang kaya Makin kaya Yang miskin Sama miskin Memang ada upaya Orde baru Waktu itu Untuk Memeratakan Dengan teori Dengan strategi Trickle down effect Atau Menetes ke bawah Tapi apa yang terjadi Tetap saja Elitisme Hirarki itu Terjadi Bahwa yang atas Selalu mendapat Atau para Kaum kapitalis Yang waktu itu Menjadi kroni-kroni Penguasa Mendapat kue Atau mendapat Sumber-sumber ekonomi Lebih melimpah Daripada yang Di Bawa Nah Itu berkembang terus 30 tahun lebih Sehingga investor Banyak masuk Dan Kalau untuk kontek Indonesia Saat ini Para pembelajar Mungkin Anda bisa Kritisi dan cermati Dengan apa yang disebut Dengan investasi asing Persaingan global Pasar bebas Itu adalah paket-paket Lanjutan Dari hegemoni Kapitalisme Yang berkembang Di Amerika ini Jadi Katakanlah Era sekarang Sedang kontroversi Mengenai RUU Omnibus Law Cipta Kerja Ya Nah ini Sebetulnya Tidak lepas Dari Kapitalisasi Pasar bebas Dari Tenaga kerja Yang terjadi Sekarang ini Sehingga masing-masing negara Didorong Untuk memiliki Dasaing Dan salah satu Meningkatkan Dasaing itu Adalah bagaimana Melemahkan Para pekerja Sehingga itu Akan menarik Para investor Masuk ke Indonesia Kita cermati Baru-baru ini Sudah di Ketok Palu RUU Omnibus Law Undang RUU Cipta Kerja Saya mohon Para pembelajar Untuk mengembangkan Amatan-amatan Secara kritis Situasi Fenomena terkini Seperti itu Biar Kajian seperti ini Tidak kering Nah Itulah para Pembelajar Sedikit intermezzo Sebelum rekaman Saya lanjutkan Bolehlah Saya menyeruput Kopi Sejenak Baik Memirsa Saya lanjutkan Masuk ke Sosiologi Postmodern Nah Sekarang ini Sebetulnya Secara global Kita sudah masuk Era postmodern Postmodern itu Punya dua makna Post itu artinya Setelah Atau Melampoi Atau Pasca Berarti Kalau postmodern Era setelah Modern Nah ini memiliki Dua makna Ada yang mengartikan Postmodern itu Adalah lanjutan Dari modern Jadi episode Lanjut Dari modern Tapi juga ada yang Mengatakan Postmodern itu Sesungguhnya Justru Arus balik Terhadap Modernitas Atau kritik Terhadap Modernitas Nah ini Mengapa Terjadi Karena kita Tahu bahwa Modernisme itu Akhirnya Membakukan Sistem-sistem Dalam masyarakat Kalau dalam Perilaku ekonomi Tiba-tiba kita Keranjingan Terhadap Sebuah Gaya hidup Yang dianggap Sudah pakem Dalam identitas Sosial Sehingga Orang Memburu Kesana Nah Padahal Kita tahu Bahwa Manusia Itu adalah Makhluk kompleks Yang bisa Berpikir Kritis Dia Akan Mempertanyakan Makna-makna Dalam hidup Ini Makanya Postmodernisme Itu juga Tidak Salah Kalau diartikan Kritik Terhadap Modernisme Nah Ini Bersamaan Dengan Semakin Keringnya Nilai-nilai Kemanusiaan Rusaknya Ekologi Hubungan Sosial Menjadi Tidak Bermakna Inilah Kemudian Memunculkan Arus Balik Kritikan-kritikan Terhadap Modernitas Makanya Salah satu Fenomena Yang muncul Sekarang Ini adalah Back to Nature Orang Kembali Ke Alam Contoh Soal Makanan Dulu Orang Tes Kita Itu Dibentuk Oleh Tes Yang Gurih Yang Nekmat Karena Mijin Karena Penyedap Rasa Tapi Ternyata Itu Berdampak Terhadap Kesehatan Orang Akhirnya Kembali Ke Makanan Makanan Organik Herbal Dan Sebagainya Bahkan Ada Fenomena Baru Di Negara Negara Barat Yang Sudah Maju Teknologinya Kemana-mana Pakai Mobil Mekanistik Seperti Itu Ternyata Itu Tidak Sehat Orang Tidak Bergerak Kemudian Sekarang Kembali Ditradisikan Jalan Kaki Orang Sudah Terbiasa Hidup Di Apartemen Di Hotel Hotel Mewah Di Kamar Ber AC Ternyata Itu Dalam Jangka Bancang Tidak Sehat Akhirnya Orang Mengembara Ke Hutan Kembali Ke Desa Dan Sebagainya Nah Itulah Beberapa Contoh Gaya Hidup Dan Sekarang Ini Nanti Ada Fenomena Baru Yang Akan Kita Kaji Di Akhir Pertemuan Nah Itulah Post Modern Nah Ada Beberapa Saturasi Giden Yaitu Tentang Agen Dan Struktur Saling Membentuk Kemudian Teori Habermas Yang Ini Saya Sangat Tertarik Dengan Teori Ini Dan Ini Pas Untuk Contact Pandemi Saat Ini Dimana Satu Sublik Sedikit Habermas Itu Intinya Dia Memiliki Konsep Bahwa Hakikat Manusia Itu Adalah Interaksi Sosial Yaitu Hubungan Hubungan Antarmanusia Kalau Hubungan Hubungan Interaksi Itu Selesai Akan Hancur Nilai Dalam Kehidupan Manusia Itu Nah Buktinya Sekarang Ini Nanti Ketika Kita Berlakukan Physical Distance Yang Tidak Boleh Bertemu Tidak Boleh Berinteraksi Akhirnya Banyak Hal Berterdampak Di Antaranya Adalah Ekonomi Dan Terakhir Adalah Teori Burdu Tentang Hubungan Antara Habitus Dan Medan Ini Adalah Teori Kritis Yang Muncul Di Era Post Postmodern Nah Itulah Era Postmodern Sekarang Ada Satu Pertanyaan Yang Harus Kita Diskusikan Nah Tadi Sudah Kita Jelaskan Bahwa Sosiologi Itu Lahir Ketika Terjadi Perkembangan Di Masyarakat Dan Perkembangan Yang Terjadi Pada Baik Pada Teori Sosiologi Klasik Maupun Teori Sosiologi Modern Itu Adalah Perkembangan Dan Termasuk Teori Sosiologi Postmodern Itu Adalah Perkembangan Yang Diakibatkan Oleh Hadirnya Teknologi Yang Akhirnya Nanti Membentuk Apa Yang Disebut Dengan Revolusi Industri Sekarang Ini Kita Sudah Masuk Revolusi Industri Keempat Sudah Ada Empat Jilid Revolusi Industri Pertama Adalah Ditandai Dengan Mesin Uap Kedua Elektrik Ketiga Mulai Dipakai Komputer Kemudian Keempat Ini Kelanjutan Dari Komputerisasi Nanti Ada Internet Big Data Artificial Intelligent Robotik Itu Adalah Sekarang Sudah Dunia Memasuk Itu Semua Merubah Yang Namanya Masyarakat Budayanya Perlakunya Orientasinya Tata Nilai Itu Berubah Sekarang Pertanyaannya Bagaimana Bagaimana Dengan Fenomena Sekarang Ini Muncul Pandemik COVID-19 Di Dunia Kalau Kita Amati Fenomena Ini Jelas Akan Merubah Tata Nilai Di Dalam Masyarakat Dan Ini Adalah Awal Mula Perubahan Besar Itu Kita Akan Amati Kedepan Ini Sudah Banyak Saya Sampaikan Di Berbagai Tulisan Pendek Saya Apa Yang Kita Anggap Mapan Sekarang Ini Jangan Jangan Kedepan Ini Ini Adalah Era Terakhir Dan Kedepan Akan Diformulasikan Dalam Bentuk Baru Entah Bentuknya Apa Saya Sendiri Kurang Tahu Tapi Yang Jelas Adanya Pandemik Ini Akan Merubah Banyak Hal Nah Kalau Merubah Maka Ini Akan Menjadi Era Baru Yang Akan Melahirkan Teori-teori Baru Di Dalam Sosiologi Termasuk Nanti Adalah Sosiologi Ekonomi Jangan Jangan Struktur Ekonomi Perilaku Ekonomi Konsep Konsep Ekonomi Itu Nanti Berubah Setelah Pandemik Seperti Ini Nah Inilah Yang Harus Kita Cermati Kedepan Sekaligus Kita Sebagai Pembelajar Untuk Cermat Kritis Mengenai Situasi Situasi Karena Sekali Lagi Sosiologi Adalah Ilmu Yang Belajar Tentang Masyarakat Dimana Di Dalam Terjadi Perubahan Dan Kita Berada Di Awal Perubahan Begitulah Sejarah Singkat Dari Perkembangan Sosiologi Ekonomi Saya Mohon Para Peserta Pembelajar Untuk Secara Mandiri Memperkaya Diri Dengan Memperbanyak Bacaan Demikian Semoga Bermanfaat Kita Akan Kembangkan Dan Dalami Materi Ini Dalam Pertemuan Kuliah Online Yang Akan Kita Laksanakan Pada Jadwal Kuliah Yang Telah Dibutukan Kurang Lebihnya Mohon Maaf Wabilai Taufik Walidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh